Perempuan ini alami penyakit sendi parah sampai berobat ke dokter dan orang pintar. Ketika bisnis tengah lancar dan stabil, seorang perempuan diuji dengan penyakit yang misterius. Ia menjadi tidak bisa berjalan, bahkan perlu bantuan orang untuk bangun. Melansir dari MSTAR, perempuan tersebut bernama Nur Asriyatul Idayu Abdullah atau yang biasa disapa dengan Ayu. Saya merasa ada perubahan pada diri saya, saya biasanya aktif karena merupakan stokis untuk bisnis online cat kuku halal, kata dia. Awalnya saya merasa kesulitan bergerak dan mengendarai mobil, sendi-sendi tangan dan kaki terasa sakit. Dua bulan setelahnya perubahan makin terasa, tangan dan kaki saya bengkak. Sebentar bengkak, sebentar hilang, imbunya. Ayu kemudian memberitahukan kepada suami terkait dengan kondisi tubuhnya. Namun, suaminya juga menyatakan bahwa Ayu juga sering mengerang dan meracau saat tidur. Bermula di awal November, keadaan saya makin sulit. Saya jadi tak dapat bergerak. Mau pergi ke tempat yang dekat saja, jalannya sudah tak benar. Kebanyakan saya hanya mampu berbaring, ujar perempuan Malaysia tersebut. Sakitnya tuh kenapas di sendi penting seperti lutut, pinggang, bahu, lengan dan tulang belakang. Makanya saya nggak bisa bangun. Harus minta tolong diangkat orang, imbuhnya. Akibat penyakitnya tersebut, Ayu mengaku jadi sulit tidur dan tak nafsu makan. Tak heran jika berat badannya juga menjadi turun. Tak hanya serang sendi, perempuan 31 tahun itu juga menyatakan bahwa bibirnya jadi menghitam pucat. Selain itu, kulitnya juga menjadi lebih kusam. Sakit tersebut membuat Ayu dan keluarganya merujuk rumah sakit dan pengobatan secara islami. Dokter kemudian mendiagnosis bahwa saya mengidap reumatoid artritis. Dan saya kini bergantung ke obat seumur hidup untuk menahan sakit. Ujar perempuan 31 tahun tersebut. Kita mencoba usaha karena sains dan Islam tetap terkait. Kalau kata Ustadz, sakit sendiri saya menjadi parah karena juga terganggu gangguan makhluk halus, imbuhnya. Menurut Ustadz yang ia temui, rumahnya menjadi tempat yang membuat ia mendapatkan gangguan. Oleh karena itu, untuk sementara sakit Ayu pindah ke rumah mertua. Ayu mengaku sempat Don dengan kondisi yang ia alami. Namun melihat tiga orang anaknya, suami, keluarga, dan rekannya membuatnya semangat untuk bangkit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!